Performa PT Bank Rakyat Indonesia BBRI semakin mantap, Bank Plat Merah ini bahkan merangsak maju menduduki posisi pertama bank dengan jumlah aset terbesar di Indonesia. Bagaimana strategi BRI untuk mempertahankan posisi bergensi ini? Ani Rahmi langsung mengelasnya untuk Anda. Ani? Ya Tommy, menurut Bank Indonesia per Oktober tahun 2014 ini Bank Rakyat Indonesia atau BRI memiliki total aset yaitu sebesar 712,44 triliun rupiah untuk bank only atau naik sekitar 22,59 persen secara tahunan. Jumlah tersebut mengalahkan Bank Mandiri yang selama 16 tahun merupakan bank di dalam negeri yang memiliki aset terbesar. Pada periode yang sama Bank Mandiri memiliki aset sekitar 707,96 triliun rupiah mengalami peningkatan sekitar 16,3 persen namun masih jauh di bawah dengan aset yang dimiliki oleh Bank Rakyat Indonesia. Dan Bank Rakyat Indonesia memang mampu menjaga konsistensi pertumbuhan asetnya selama 10 tahun terakhir ada di kisaran atau di atas 20 persen. Analis menilai peningkatan aset milik Bank Rakyat Indonesia ini nantinya akan mengangkat kinerja Bank BUMN ini. Aset yang besar tentu saja akan memperbesar peluang BRI untuk berekspansi dan juga memiliki likuiditas yang baik. Likuiditas memang menjadi salah satu sorotan bagi kinerja Bank Rakyat Indonesia di 3 kuartal terakhir karena pertumbuhan kreditnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan deposito. Sebelumnya Bank Rakyat Indonesia ini merupakan bank dengan pencetak laba terbesar di tanah air sampai akhirnya mulai Oktober tahun 2014 tidak hanya mencetak laba terbesar tapi juga untuk aset terbesar. Kekuatan Bank Rakyat Indonesia adalah kemampuannya untuk melakukan penetrasi ke wilayah pedesaan sehingga BRI dikenal sebagai jagoan mikrobanking karena sekitar 80 persen kreditnya disalurkan di sektor mikro. Namun belakangan ini Bank Rakyat Indonesia juga menggarap sektor lain yaitu sektor retail dan juga consumer banking yang selama ini banyak digarap oleh bank-bank asing. Ada beberapa langkah yang dilakukan BRI untuk mengembangkan ke wilayah tersebut yaitu retail dan consumer banking. Yang pertama adalah mengembangkan produk, fitur serta layanan termasuk menyempurnakan tampilan kantor dan juga IT. Berikutnya adalah mengembangkan e-channel dengan menambah jumlah ATM, pengembangan EDC, mobile banking dan internet banking. Lalu mengembangkan e-money dan T-Base. BRI juga masuk dalam sistem pembayaran seperti e-commerce, e-tax dan cash management system. Lalu ada juga edukasi e-banking produk kepada seluruh segmen pasar BRI yang artinya akan menyasar ke daerah-daerah dan tentu saja meningkatkan dana pihak ketiga serta fee-based income. Bagaimana pada tahun 2015 sampai tahun 2019 ini dibasa ke pemerintahan yang baru? Pemerintahan yang baru menyasar pada sektor pertanian yang notabene merupakan konsumen mikro dan ini adalah wilayah permainannya Bank Rakyat Indonesia memang sudah sejak dulu kala. Karena Bank Rakyat Indonesia menyikapi hal ini dan memacu untuk meningkatkan branchless banking. Dimana BRI sudah merekod sekitar 16 ribu agen Brillings. Brillings ini adalah branchless banking yang dikenalkan oleh BRI. Dan BRI juga memasang target untuk kredit mikro akan tumbuh sekitar 20% tahun ini. Dan tidak mau ketinggalan Bank Mandiri juga. Dimana Bank Mandiri juga membidik pertumbuhan sebesar 20% pada tahun ini dengan cara menggarap sektor perdagangan dan juga perkebunan. Target pertumbuhan kredit mikronya bahkan jauh lebih optimistis yaitu sebesar 35% dibandingkan volume kredit mikro akhir tahun ini yang mencapai 37 triliun rupiah. Mandiri juga merekrut 9 ribu agen branchless banking yang menyasar kredit mikro tidak mau ketinggalan dengan Bank Rakyat Indonesia. Bagaimana kompetisi antara dua bank BUMN ini kita lihat nanti di akhir tahun 2020.